Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalim wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi'ahum bihsalim ila yawmiddin Pertama-tama, malilah kita panjarkan puji dan syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Salawat serta salam, semoga tercurah limpahkan kepada nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Beserta para keluarga, sahabat, dan para tabi'imnya Saya, Haya Arda Gaitsa dari kelas 7K Akan menyampaikan materi tentang kewajiban menuntut ilmu Para hadirin yang dirahmat ya Allah Pada hakikatnya, manusia mempunyai sifat bodoh Di dalam surat Al-Ahzab ayat 72 Allah menyampaikan bahwa manusia sangat zolim dan sangat bodoh Kalau manusia sangat zolim dan sangat bodoh Itu artinya manusia harus belajar dan menuntut ilmu Mengapa manusia harus belajar dan menuntut ilmu? Yang pertama, supaya hilang kebodohannya dan menjadi manusia yang cerdas dan berilmu Yang kedua, karena manusia dilahirkan dalam keadaan bodoh Atau Allah menyebutnya jahulah Tidak ada seorang pun manusia yang dilahirkan dalam keadaan berilmu Semua manusia wajib berilmu Dari mulai pejabat, rakyat, guru, ilmuwan, dokter, profesor, dan lain sebagainya Semua wajib menuntut ilmu Tanpa ilmu Kebodohan di mana-mana Nabi SAW bersabda Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan Hadis riwayat ini Ada pun hadis yang kedua Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu Maka Allah akan memudahkan jalan ke syurga Hadis riwayat muslim Teman-temannya dimuliakan Allah Jika kita menuntut ilmu Insya Allah Allah akan memasukkan kita ke dalam syurga Amin ya Rabbal Anamin Yang harus kalian ketahui Bahwa Di antara beriman dan beramal soleh Harus juga menuntut ilmu Mengapa demikian? Karena tidak mungkin Manusia beramal tanpa berilmu Ada dua pepatah mengatakan Utlubul ilma minal mahdi lal lahdi Tuntutlah ilmu dari mulai ayunan sampai liang lahat Yang kedua Utlubul ilma walau bisin Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina Jadi untuk itu Marilah kita bersama-sama Dan bersungguh-sungguh Menuntut ilmu Agar dimudahkan oleh Allah Untuk masuk ke syurga Amin ya Rabbal Anamin Demikian yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Yang benar datangnya dari Allah Dan yang salah datangnya dari saya pribadi Ungzur maqala walatang unzur manqala Lihatlah apa yang dibicarakan Jangan melihat siapa yang berbicara Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!